Intro Halo teman-teman Youtube Sama datang di channel aku Sunny Dahain Hello, hello, hello Dalam video hari ini aku pengen membawa konten yang memperkenalkan kalian Brand lokal yang mungkin kalian gak pernah lihat di Youtube gitu Jadi aku pengen memperkenalkan brand aksesoris yang High-end dan juga yang lumayan kasual hari ini So I hope you guys enjoy dan mari kita mulai videonya sekarang Baru-baru ini aku shopping di Viverish Dan Viverish ini adalah brand lokal Korea Dan Viverish ini jadi ada dua guys Viverish dan Viverish and Naughty Viverish ini dia lebih ke arah fine jewelry Which means harga-harga dari perhiasan mereka termasuk mahal Tapi yang Viverish and Naughty mereka lebih ke arah kasual Dan lebih ke arah affordable Jadi aku pengen membawa dua brand ini hari ini Dan juga brand ini juga sering dipake sama idol-idol Korea guys So mari kita mulai dari yang affordable Karena aku tau pasti kalian interestnya tuh lebih ke arah yang lebih affordable kan So mari kita mulai Jadi kalau misalnya kalian beli Viverish and Naughty Kalian bisa mendapatkan packaging seperti ini Untuk temen-temen yang bingung mau beli Viverish and Naughty dan Viverish Mereka ada sitenya aku bakalan taruh disini Jadi Viverish and Naughty dan Viverish juga available for worldwide shipping Dan untuk temen-temen yang lagi planning mau ke Korea Dan kalian suka banget nih sama perhiasan, suka koleksi yang unik-unik Yang hanya kalian bisa dapetin di Korea Kalian bisa check out Viverish and Naughty Atau Viverish store atau showroom Dan aku bakalan taruh alamatnya disini Jadi kalau kalian kontak mereka Kalian bisa book appointment untuk mencoba iringnya Dan mendapatkan konsultasi dari dua wanita yang aku bener-bener suka banget Dan mereka keren abis Karena mereka woman power banget Jadi Viverish ini sebenernya dikelola oleh dua kakak adik Aku bakalan taruh disini foto mereka Dan kerennya mereka berdua ini sangat kreatif gitu Jadi aku ingin mengintroduce ini untuk kalian semua Jadi untuk temen-temen yang ingin konsultasi anting-anting kalian Anting-anting apa sih sebenernya yang bakalan cocok Disitu ada showroomnya dan kalian bisa coba Dan setelah itu kalau kalian suka kalian bisa beli langsung disitu So don't forget to check it out ya guys Mari kita balik ke Viverish and Naughty Jadi biasanya packagingnya seperti ini Dan kalau dibuka Yang pertama yang aku suka banget temen-temen Yaitu Pastel The Light Oval Earrings yang coral Ini aku sebenernya discover di Instagram Dan aku tuh udah berminggu-minggu Pengen coba ini nih Dan akhirnya aku order Oh my god guys Aslinya jauh lebih cantik Dan menurut aku ini bener-bener scream out Vintage vibe banget Jadi untuk temen-temen yang suka Anting-anting vintage seperti aku Dan bener-bener apresiasi banget Detail satu persatu Dari anting-anting kalian bakalan jatuh cinta banget Dengan anting-anting ini Menurut aku anting-anting ini sangat daily banget Karena kalian bisa pakai dengan jeans Kalian bisa pakai dengan top crop top Seperti ini yang aku pakai Meskipun warnanya sama-sama pink Dia gak bakalan kelihatan norak gitu Karena dia dominan warna kristalnya tuh Banyak warna putih Which means warna putih ini gampang banget Di mix and match dengan warna-warna lain Yang ini harganya 79 ribu Korean won Aku bakalan taruh disini Untuk temen-temen yang pengen tau rupiahnya Kalian bisa exchange dengan kurs Indonesia ya guys Karena the reason kenapa aku jarang taruh kurs Indonesia Karena setiap hari bisa berubah Jadi kalian bisa coba untuk exchange rate Sendiri di Google But this is basically harganya dalam Korean won Menurut aku ini bener-bener worth investing banget Karena kalian gak bakalan nemu desain seperti ini Di tempat-tempat lain guys Dan ini menurut aku girly banget Dan aku Aduh ini scream out sunny dahi banget deh guys Ini bener-bener cantik banget Selanjutnya adalah Pastel Delight Pear Drop Ini menurut aku setiap kali aku liat ya guys Bener-bener mengingatkan aku sama vintage jewelry Ala-ala Eropa gitu loh guys Dan aku sukanya Detail dari earrings ini tuh ada berbagai warna Tapi dominan warna emas Dominan warna emas seperti ini menurut aku guys Cantik banget untuk temen-temen yang kulitnya Lebih sedikit ke arah warm Jadi untuk temen-temen di Indonesia Kalau kalian gak gitu suka Earrings-earrings yang terlalu kayak flamboyan banget Yang terlalu kayak scream out Kayak banyak permatanya yang aku suka Kalau kalian lebih suka something yang lebih simple Aku highly recommend kalian cobain ini Karena dia emasnya tuh gak emas yang dominan banget Yang kuning banget gitu loh guys Karena yang terlalu kuning menurut aku bisa terlihat agak tua Tapi ini somewhere in the middle Tapi masih berbau vintage Yang menurut aku cantik banget Dan aksen warna pink di tengah-tengahnya ini Membuat looknya tuh jauh lebih young Looknya tuh jauh lebih wearable Dan atas kristal yang disini menurut aku membuat Looknya tuh jauh lebih casual dan daily menurut aku Jadi ini bisa dipake setiap hari Mau kalian kemanapun ini menurut aku bakalan Jadi aksen ganting-ganting yang gak terlalu menonjol Tapi masih feminine dan classy Jadi aku suka banget aku sempet pake ini waktu aku di Jepang Dan I really really love it So definitely check it out guys Anting-anting ini menurut aku diantara semua yang aku bakalan kasih liat semua di video ini Paling simple dan paling daily Selanjutnya dari Feverish and Naughty adalah Anting-anting ini Anting-anting ini namanya Fruity Heart Earrings Menurut aku jauh lebih artistik dan lebih banyak warnanya Jadi untuk temen-temen yang color palette-nya lebih ke arah kristal, pearl dan lebih ke arah aman Kalian mungkin gak bakalan begitu interested dengan yang ini Tapi aku personally suka banget dengan anting-anting yang lebih rame, lebih mewah dan lebih gimana ya Lebih vibrant gitu Karena menurut aku yang kayak gini bisa menjadi fashion statement Jadi untuk temen-temen yang suka juga dengan anting-anting yang penuh dengan fashion statement, bold Dan kalian koleksi gitu kan ceritanya, aku highly recommend untuk kalian cobain yang ini Karena menurut aku desain yang kayak gini susah banget dicari di brand-brand lain gitu Karena Feverish and Naughty ini sangat terkenal dengan bold Tapi at the same time very kayak girly and cute gitu loh guys Dan aku sukanya dia bawah drop accentnya tuh pearl atau mutiara Biasanya kalau anting-anting seperti ini yang lumayan mewah di atas Kalau dikasih mutiara di bawah, dia bakalan langsung membuat look itu terlihat graceful Meskipun atasnya agak sedikit rame And I really like that about Feverish and Naughty Karena mereka bisa meng-complete the look ini menjadi lebih ke arah elegan Tapi juga sangat playful gitu Jadi I really love this one, ini adalah salah satu favorit aku Aku suka banget temen-temen yang vintage Jadi I got this one as well Yang terakhir dari Feverish and Naughty adalah Yang ini adalah Bella Pearl Gold Necklace Ini cantik banget temen-temen Karena dia ada aksen warna coral pinknya di samping Dan di dalamnya ini dia ada aksen gold, kristal dan juga ada pearlnya Menurut aku ini cantik banget sebagai aksen untuk top-top yang lebih kelihatan gitu loh guys Color bone kita Dan menurut aku cuma pake ini aja bisa menjadi fashion statement gitu Harga yang ini lumayan agak sedikit mahal Tapi menurut aku worth investing Karena cantik banget temen-temen Kayak gimana ya, kayak grace kelly gitu loh guys Kayak ala-ala fashion vintage yang 1960-70an Which I really love Jadi menurut aku ini cantik banget untuk top-top yang seperti ini Jadi kalau ada yang kelihatan seperti ini Atau untuk temen-temen yang berhijab Kalian pake turtleneck yang warna pink Atau warna yang lumayan agak sedikit gelap Ini bisa menjadi aksen untuk kalian semua I really love it I think it's very classy Dan sophisticated banget gitu Jadi ya, this one aku juga beli dari feverish and naughty Barusan aku udah kasih liat kalian feverish and naughty kan guys Sekarang mari kita move on ke arah yang fine jewelry Yaitu feverish Feverish ini kalau kalian beli dia packagingnya seperti ini Kalau kita lihat dari packagingnya sendiri dia lebih kelihatan mahal Karena ada boxnya Dan ketika kita buka Ada anting-antingnya Jadi dari feverish aku order 2 anting Liberty Pearl Earrings dan Floral Fantasy Earrings Yang ini guys Liberty Pearl Earrings ini aku sempet feature di Instagram aku Aku bakalan taruh fotonya disini Dan yang ini teman-teman Harganya Rp 225.000 Korean won Which is around kayak Rp 3 jutaan Dan ini aku senengnya guys Oh my god detailnya menurut aku cantik banget Ini tipe anting yang menurut aku harusnya masuk ke drama Hotel Deluna guys Anting-antingnya Boss Jang Mano Ini cantik banget Dan aku sukanya detail dari anting-anting ini Kanan-kiri dia sengaja dibikin agak symmetrical Jadi yang ini untuk sebelah kanan dan yang ini untuk sebelah kiri Dan oh my god guys meskipun kelihatannya dia besar Dia ini gak berat sama sekali Aku sempet pake ini waktu aku di Jepang Dan aku suka banget guys Karena ini menurut aku cantik banget untuk kayak pesta-pesta Dan dia gak kelihatan norah sama sekali Mungkin karena banyakan aksen mutiaranya yang bikin dia lebih kelihatan Kayak membuat kita pesona Dewinya keluar gitu loh guys Jadi ini cantik banget Dan bener-bener menurut aku meskipun besar Dia gak bakalan kelihatan norah sama sekali So I think it's beautiful Dan ini cantiknya kalau kalian pake t-shirt warna putih Dress warna putih Atau top crop top yang warna pink seperti ini Untuk temen-temen yang berhijab Kalian bisa pake ini sebagai kayak aksen di hijab kalian gitu So menurut aku gak rugi sih sebenernya beli ini sebagai aksen hijab Jadi mungkin untuk temen-temen yang pengen beli ini Kalian bisa split sama temen kalian Jadi kasih ini satu untuk temen Dan keep satu untuk kalian sendiri gitu Jadi bisa dipake secara universal But I really really love this one Karena ini menurut aku by far Anting-anting yang paling besar yang aku punya Tapi yang paling cantik dan glamorous Yang terakhir adalah Floral Fantasy Rose Earrings Ini yang warna merah Ini menurut aku bener-bener mengingatkan Aku dengan perhiasan royalty Eropa Ini jaman dulu ratu-ratu pasti pake gitu Jadi aduh cantik banget temen-temen Dan ini sebenernya dipake dengan top warna pink pun cantik banget Dan juga dipake dengan dress warna hitam pun cantik gitu Really statement banget bold Tapi juga bisa mengkomplimen muka kita Jadi untuk temen-temen yang rambutnya panjang Aku highly recommend kalian untuk diikat Dan kalian pake ini Karena gak bakalan balapan gitu Kalau misalnya rambutnya panjang Kalian pake ini juga Ini bakalan bikin muka kalian ilusinya tuh jauh lebih kelihatan lonjong atau panjang Untuk menghindari itu Jangan lupa untuk diikat rambutnya Dan pake ini sebagai statement Tapi untuk temen-temen yang rambutnya pendek seperti aku Bisa dilepas seperti ini Dan pake kayak gini guys Jadi bener-bener bisa nge-balance muka kita juga So I really love this one Ini gila cantik banget temen-temen Oke temen-temen Gimana menurut kalian untuk brand hari ini Kalian suka gak dengan Feverish Dan juga Feverish and Naughty Aku seneng banget bisa introduce kalian dengan brand yang Juga gak banyak orang tau di Indonesia gitu Jadi mungkin aku orang pertama yang Nge-introduce Feverish dan Feverish and Naughty di Indonesia Jadi hopefully you guys suka dengan konten aku kali ini Dan aku bakalan mencoba untuk membawa banyak lagi konten-konten yang unik dari Korea Untuk kalian semua So hope you guys enjoy Untuk temen-temen yang suka dengan konten seperti ini Dan juga anting-anting Jangan lupa untuk klik like Dan juga subscribe kalau kalian baru Dan kalau misalnya kalian pengen dapet notifikasi Jangan lupa untuk hidupin bell notifikasi di bawah deh Kayaknya di bawah sini Jadi jangan lupa untuk dihidupin Biar kalian bisa dapet notifikasi setiap kali aku upload video baru Dan jangan lupa untuk check out Feverish and Naughty Kalau kalian interested Aku bakalan taruh di description di bawah And I'll see you guys next time Annyeong Sampai jumpa di video baru sub indo by broth3rmax